Selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah pada hari ini bagaimana kabar teman-teman semuanya semoga pada hari ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas serta diberikan rizki yang halal dan barokah serta melimpah amin yaor peralamin teman-teman semuanya hari ini saya kembali hadir untuk menginformasikan harga sayuran dan cabai di Pasir Rindu Pari di Jawa Timur tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis dan silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita ataupun saudara kita para petani, para pedagang mengetahui informasi harga terkini dan jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dan terkini baik teman-teman ya hari ini cuaca lumayan cerah di sekitaran pasar Rindu Pari di Jawa Timur ini semoga saja info ini dapat membantu teman-teman ataupun saudara-saudara semuanya yang ingin mengetahui harga-harga sayuran dan cabai dan mungkin bisa jadi pertimbangan atau perbandingan harga di kota lain baik teman-teman ya langsung saja untuk hari ini kita informasikan untuk harga bawang merah hari ini teman-teman ya untuk bawang merah hari ini ada yang 17.000 rupiah yang saya pegang ini teman-teman ya 17.000 rupiah ada juga yang 15.000 rupiah segini agak kecil lagi dan 20.000 rupiah yang besar teman-teman ya selanjutnya untuk bawang putih untuk ajaran bawang putih 20.000 rupiah untuk ajaran ya sedangkan untuk yang bawang putih getting harganya 22.000 rupiah kalau beli keruncungan untuk bawang putih 18.500 rupiah per kilonya jadi satu karung itu isinya 20 kilo per kilonya kalau beli karungan atau saksakan itu 18.500 rupiah oke teman-teman ya langsung saja kita lanjutkan untuk informasi lainnya hari ini untuk harga kentang juga sangat bervariasi teman-teman ya untuk harga kentang hari ini mulai harga PL harga kecil-kecil itu yang satu jempol-jempol itu harganya 4.000 ada yang 6.000 dan 8.500 serta ada yang 11.500 tergantung besar dan kecilnya sedangkan untuk tomat hari ini juga mengalami penurunan teman-teman ya untuk harga tomat hari ini 8.500 kemarin 9.000 hari ini 8.500 sedangkan untuk gambas atau oyong di pasar induk pari ini ada harga 2.500 dan 3.000 rupiah ada yang 3.500 rupiah jadi juga sangat bermacam-macam tergantung kualitasnya teman-teman kalau yang super masih 4.000 rupiah per kilonya sedangkan untuk timun hari ini timun biasa ini harganya 4.500 sampai 5.000 rupiah eceran sedangkan untuk keronjongan harganya 4.000 rupiah untuk timun baby sama ya 4.000 sampai 4.500 sedangkan untuk buncis hari ini 4.000 sampai 4.500 rupiah per kilonya oke teman-teman ya selanjutnya untuk harga terong ini teman-teman ya kalau sudah kemarin harganya juga 3.000 tapi hari ini ada yang 4.000 dan 4.500 rupiah per kilo sedangkan untuk terong biasa ini harganya ungu ini harganya 4.000 rupiah kalau yang hijau juga sama yang 4.000 sampai 4.500 rupiah oke kita lanjutkan dulu untuk harga jagung manis hari ini naik lagi teman-teman ya kalau pagi tadi harganya 4.500 sore ini juga 4.000 rupiah kemarin sempat 3.000 rupiah untuk 2 hari ini kemarin juga sudah 4.000 dan hari ini pagi 4.500 untuk sore harganya 4.000 rupiah nah selanjutnya kita informasikan untuk harga cabai-cabai hari ini teman-teman untuk harga cabai-cabai hari ini juga masih harga juga belum merangkak naik teman-teman ya untuk cabai rawit merah ini untuk cabai rawit merah hari ini untuk jenis ori harganya masih 12.000 rupiah hampir sama seperti kemarin teman-teman ya untuk cabai rawit merah jenis ori sedangkan untuk jenis asmoro harganya 11 ada yang 10.500 rupiah ada yang 11.000 rupiah per kilonya oke teman-teman ya untuk harga cabai-cabai hari ini cabai rawit merah dan cabai jenis ori harganya 11.500 rupiah sampai 12.000 rupiah sedangkan untuk cabai rawit hijau harganya 11.000 rupiah sama ya teman-teman ya untuk hari ini cabai ralap sama cabai biasa harganya hampir sama jadi 12 ada yang 11.500 akan tetapi untuk harga-harga ini juga berbeda tiap lapak teman-teman ya tergantung kita belinya juga sedikit banyak juga pengaruh teman-teman ya kalau grocery yang lebih murah lagi tapi juga selisihnya tidak terlalu banyak oke informasi ini saya infokan jam 3 hampir setengah 4 teman-teman untuk video ini saya ambil jam setengah 4 sore sedangkan untuk cabai jenis gada ini teman-teman ya yang super ini harganya 12.000 rupiah per kilo jadi untuk jenis gada harganya 12.000 rupiah sedangkan untuk yang biasa harganya selisih sampai 2.000 rupiah ada yang 10.000 dan 9.000 rupiah per kilonya sedangkan untuk cabai hijau besar hari ini ada yang 9.000 dan 10.000 rupiah untuk cabai merah keriting hari ini juga 8.000 sampai 9.000 rupiah per kilonya oke untuk cabai rawit merah dan cabai merah besar hari ini juga masih naik turun juga belum stabil untuk cabai rawit merah keriting teman-teman ya harganya ini kalau yang hijau ini 10.000 rupiah 9.000 rupiah teman-teman sedangkan untuk cabai lalap harganya 11.000 rupiah per kilonya oke teman-teman ya untuk jenis cabai-cabai hari ini juga masih belum merangkak naik untuk harga-harganya masih di atas 10.000 dan di bawah 15.000 rupiah jadi belum cukup stabil untuk harga cabai-cabai semoga saja harga-harga ini juga cepat kembali naik dan normal kembali paling tidak di atas 15.000 lah 20.000 rupiah sudah mendingan untuk para petani apalagi lebih banyak lagi teman-teman oke teman-teman ya untuk informasi kacang panjang hari ini 3.500 untuk yang sore kalau pagi bisa sampai 4.000 rupiah per kilonya sedangkan untuk bronceng atau labu air di pasar induk pari ini per biji ya kalau yang kecil-kecil 1.000 rupiah borongannya kalau yang gak besar 2.500 2.000 sampai 2.500 rupiah per kilonya selanjutnya untuk harga wortel hari ini 5.000 rupiah untuk yang wortel ini teman-teman ya kalau yang ST 3.000 rupiah per kilo yang ST seperti ini akak bengkok-bengkok seperti ini harganya 3.000 rupiah per kilonya untuk wortel manis yang biasa harganya 8.500 rupiah seperti ini per kilonya isinya 10 kilo teman-teman sedangkan untuk wortel fresh brastaki ini harganya 11.500 rupiah per kilonya untuk selada air ini 1 ikat ini teman-teman 10.000 isinya 10 ikat kecil-kecil untuk selada keriting harganya 4.000 rupiah per kilo sedangkan untuk sawi gajih harganya juga sama 3.000 sampai 4.000 ini selada keriting teman-teman harganya 4.000 rupiah per kilonya oke untuk sawi putih harganya hari ini dikulungan lagi 3.500 rupiah per kilo sedangkan untuk manisa atau bondes ini harganya 2.000 sampai 2.500 rupiah per kilonya kalau yang hijau ini 3.000 rupiah sempat naik teman-teman ya kemarin 1 kresek itu 10 kilo harganya 15.000 rupiah untuk seledri 11.000 rupiah per kilo untuk daun bawang harganya 8.000 rupiah per kilo untuk waloh teman-teman harganya 4.000 rupiah per kilo untuk bungkuan harganya 3.500 rupiah per kilo untuk sawi gajah ini teman-teman harganya 4.000 rupiah oke sedangkan untuk terong ungu ini harganya 3.500 ada yang 3.000 rupiah sedangkan untuk sawi harganya hari ini 2.500 rupiah untuk bayam sama 2.500 sampai 3.000 rupiah untuk kangkung harganya 1.500 ada yang 2.000 dan ada yang 1.000 rupiah sedangkan untuk kacang panjang hari ini kalau sudah sore ini 2.500 sampai 3.000 rupiah oke teman ya untuk hari ini harga kangkung juga mulai menaik 2.500 sudah beberapa hari ini untuk nanas ini di pasar induk pari juga ada yang 1.000 ada yang 2.000 dan 2.500 per bijinya tapi rata-rata 1.500 sampai 2.000 oke jaging manis hari ini juga naik lagi teman-teman ya kalau pagi tadi 4.500 hari ini 4.000 rupiah untuk konir juga sama harganya tinggal besar kecilnya ada yang 7.000 rupiah dan 5.000 rupiah kalau kecil-kecil 3.000 rupiah untuk jahe merah harganya 15.000 rupiah jahe merah harganya 19.000 sampai 20.000 rupiah per kilonya oke untuk tomat teman-teman ya untuk hari ini di kabupaten Kediri juga sangat banyak ini dikirim ke Bandung teman-teman ya kalau biasanya kalau di Bandung melimpah dikirim ke daerah pari Kediri ini kalau di sini banyak dan melimpah juga dikirim ke Bandung jadi bisa dikirim ke sana karena juga bisa dikirim ke sini tergantung harganya teman-teman oke untuk kangkung ya teman-teman ya hari ini masih 1.500 sampai 2.000 rupiah oke teman-teman ya untuk hari ini informasi harga sayuran dan cabai di Pasar Indok Pare saya informasikan sudah jam 4 sore ini terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mengikuti dan menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan sehingga tetap semangat dalam melaksanakan semua aktivitas kita oke hari ini saya akhiri sekian silahkan tanya-tanya di kolom komentar apa yang belum saya sampaikan saya akhiri sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga petani Indonesia sukses dan jaya amin jara pala alamin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.